Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel Nayana Maruta Hai terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya terima kasih like subscribe dan komentar yang telah diberikan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini hingga channel ini bisa monetisasi dan mohon maaf bila saya jarang bikin video tutorial karena bingung atur waktunya kerjaan kantor yang tiap minggu ada deadline benar-benar menguras energi dan pikiran saya semoga kedepannya bisa konsisten untuk upload video tutorial sesuai permintaan teman-teman saya akan cerita tentang footage saya yang laku di microstock saya hanya akan berbagi cerita proses dan alur pikir pembuatan footage-nya bulan lalu salah satu footage saya tentang mangrove laku di shutterstock dengan harga $11.80 dan 2 footage tentang mangrove laku di pond5 masing-masing seharga $17.86 di shutterstock yang laku itu komersial footage dan footed ini ditolak atau tidak lolos review saat saya upload di adoptstock sedangkan di pond5 dua-duanya adalah editorial footage footage-nya seperti ini teman-teman ya seperti sudah pernah saya bahas pada video tutorial sebelumnya dengan judul 8d footage agar cepat laku linknya ada di atas hal pertama yang saya lakukan adalah perencanaan tema dalam membuat footage saya pilih tema mangrove sebab ada kaitan dengan pemanasan global dan tema ini akan selalu ada atau diperlukan trendnya itu nggak akan pernah budar untuk tema lingkungan meski bukan masuk dalam trend tema bulanan ataupun tahunan tapi tema lingkungan selalu dibutuhkan oleh pasar Hai untuk melihat trend tema baik bulanan atau tahunan sudah pernah pernah saya bahas pada video tutorial sebelumnya linknya ada di atas Hai salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah peningkatan emisi karbon dioksida dari tema besar pemanasan global teman-teman bisa memecahnya jadi banyak tema-tema kecil Hai saya sendiri memilih tema kecil mangrove karena di tempat saya tinggal walau tarakan masih banyak mangrove dan kegiatan konservasinya ekosistem mangrove seperti kita tahu adalah ekosistem di daerah pesisir tropis dan subtropis yang berperan penting sebagai ekosistem pelindung pantai dari abrasi dan tsunami Hai produsen makanan bagi makhluk hidup pesisir serta ekosistem penyerap dan penyimpan karbon bagi ekosistem pesisir Hai sebagai penyerap dan penyimpan karbon mangrove dapat menyimpan karbon lebih banyak dari hampir semua ekosistem di bumi sehingga ekosistem ini sangat berperan penting dalam upaya pencegahan pemanasan global Hai sebelumnya saya lakukan riset footage yang ada di Shutterstock atau pond5 tentang mangrove atau planting mangrove untuk melihat footage yang telah ada dan menambah referensi bagaimana pengambilan gambarnya Hai setelah tentukan tema dan survei pasta di microstock yang saya lakukan adalah cari informasi atau ke person yang tahu akan kegiatan yang berhubungan dengan konservasi mangrove Hai dan waktu itu kebetulan ada info dari adik-adik forum mana bahwa ada gerakan penanaman mangrove bekerjasama dengan beragam elemen termasuk TNI AL Sakabaya Sakabahari Pertamina dan balai konservasi Universitas Bruneo termasuk forum anak jadi saya bisa nebeng bersama mereka untuk melakukan kegiatan ini untuk mereka mengkegiatan ini sebelum turun ke lapangan kalau bisa lakukan survei lapangan terlebih dahulu ya teman-teman sehingga kita bisa mempersiapkan segala hal dengan matang pada kasus saya saya tidak sempat lakukan survei lapangan karena waktunya sempit baru tahu saat hari dijemput oleh teman-teman Pertamina sebelumnya saya sudah coba googling lokasi penanaman mangrove pada acara sebelumnya ternyata beda lokasi jadi saat tiba di lokasi agak kaget karena saya tidak mempersiapkan sepatu boot dan kos kagi tebel saya hanya pakai sepatu cat sedangkan Medan masuk pantanya berlumpur ambles kalau dipijak dan hanya ada batang-batang kayu seadanya buat titian saya benar ragu karena kaki kiri saya pengennya itu belum dicabut akibat dulu pernah patah karena jatuh dan juga pernah dua kali cedera akibat buat menumpuh saat kaki satunya terpeleset yang membuat saya sebulan harus pakai alat bantu jalan dan diantar kemana-mana jadi melihat Medan saya hitung antara resiko pada kaki saya dan hasil footage kira-kira sesuai enggak akhirnya saya putuskan untuk melewati dengan minta bantuan teman-teman TNI AL juga Saka Bahari masalah kedua di lapangan adalah lahan penanaman dan sekali lagi harus menyeberang lumpur dan memang mengeruf ditanam di area yang berlumpur kali ini saya tidak mengambil resiko untuk masuk meskipun sangat ingin mendapatkan footage secara close up saya buka tripod dan pasang lensa tele memang sengaja bawa lensa tele dan tripod untuk antisipasi kalau tidak bisa menegak ke lokasi penanaman hambatan-hambatan yang saya alami di lapangan sebenarnya bisa diminimalkan bila saya lakukan survei lokasi terlebih dahulu dan saya selalu pertimbangkan resiko dengan hasil saat bekerja bila memang tidak seimbang lebih baik saya tidak lakukan saya lakukan pengambilan gambar steadycam dan sebisa mungkin tidak menggunakan full zoom karena efek kembusan angin laut pada lensa bisa bikin hasil footage bergoyang footage saya buat dengan kualitas focus sebagian besar footage yang saya buat untuk tema mangrove ini adalah editorial footage jadi itu tadi cerita dari saya semoga bermanfaat dan bila ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa tulis pada kolom komentar kita bertemu di tutorial dan video-video selanjutnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati